Kita menuju ke ibu kota, sesosok jasad bayi laki-laki yang baru dilahirkan ditemukan di tempat pembuangan sampah. Polisi menangkap ibu bayi yang mengaku takut kepada orang tuanya karena melahirkan anak di luar nikah. Mayat bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan oleh petugas kebersihan di tempat pembuangan sampah, danau buatan Jalan KRT Regimen Cakum, Jakarta, selasa malam. Mayat bayi itu terbungkus plastik berwarna merah, dan tidak perlu waktu lama polisi berhasil menangkap pembuang bayi. Wanita berusia 21 tahun itu mengaku melahirkan sendirian dan langsung mencekik anak kandungnya lantaran hamil di luar nikah. Kini kasusnya ditangani unit pelayanan perempuan dan anak Polres Mitu Jakarta Timur. Punya tersebut sebenarnya sudah melahirkan di dalam kamar mandi, tapi ketika dia melahirkan itu takut diketahui oleh orang tuanya sehingga dia membunuh anak tersebut dengan cara mencekik dan membekap mulutnya.